Hai Nah mungkin teman-teman pernah mengalami atau pada mobil teman-teman itu mengalami seperti saya ini pada bagian dalam dari kap mobil saya atau penutup mesin dari mobil saya itu mengalami hitam-hitam seperti ini sudah menghitam saya sudah coba cuci pakai cairan pencuci piring itu ternyata tidak bisa bersih juga nah nanti saya akan membuatkan video tutorial bagaimana membersihkan noda hitam pada bagian kap mesin bagian dalam mobil saya ini dengan cairan harga murah oke teman-teman nah ini adalah bagian kap mesin saya seharusnya ini berwarna putih tapi karena kurang perawatan oleh pemilik sebelumnya jadi terlihat hitam-hitam dia sebenarnya ini mengandung kerak-kerak bodi nah jadi kelihatan menghitam seperti ini kali ini kita akan membersihkannya ya teman-teman kita akan bersihkan dengan cairan ini nih cairan saya pindahkan ke sprayer supaya lebih gampang dalam pengaplikasiannya cara mengaplikasikan mengaplikasikannya seperti ini teman-teman cukup spray semprot pada bagian-bagian keraknya setelah teman-teman semprot atau spraykan atau bisa juga atau bisa juga nanti teman-teman langsung tempatkan pada kain nah itu tinggal di lap seperti ini nah teman-teman agak sedikit gosok nih sedikit kita gosokkan pada bagian yang menghitam nah disini sudah mulai terangkat kotornya sudah mulai terangkat memang dibutuhkan kesabaran dan harus ini ya tenaga ekstra lah kalau saya bilang karena ini ini sudah terlanjur keraknya itu sudah sangat menempel saya nggak tahu pemilik sebelumnya ini sepertinya hanya dicuci lap kering hanya sebatas itu saja tanpa memperhatikan debu-debu yang menempel atau mungkin sudah mulai berkerak dibiarkan saja sehingga sudah sangat keras seperti ini nah teman-teman sudah mulai bisa melihat perbedaannya kita semprotkan lagi lalu lap lagi gosok kembali oke nah ini sudah mulai terlihat bersihnya teman-teman bisa lihat tadinya hitam-hitam kerak hitamnya sangat banyak sekarang sudah mulai rontok memang dibutuhkan tenaga dan waktu ya untuk mengerjakan ini proses ini karena harus merontokkan kerak-kerak yang sudah membadel kalau teman-teman cuci hanya sekedar cuci pakai sabun biasa itu tidak akan hilang saya sudah mencobanya sabun-sabun yang biasa ya kecuali sabun-sabun mahal kalau ini saya hanya menggunakan produk yang murah yang pastinya masih terjangkau dengan dompet teman-teman dan ini tidak terlalu membahayakan cat pada mobil kita nanti setelah bersih teman-teman bisa polis agar dia kembali mengkilat oke teman-teman apa nama cairannya saya gunakan cairan ini cairan ini digunakan untuk merontokkan kerak pada porselain disini kalau dilihat teman-teman bisa lihat disini adalah pembersih porselain jadi sebenarnya dia obat keras hanya saja saya berani menerapkannya pada bagian mobil saya itu hanya bagian dalam dari kap body kalau bagian luar saya belum berani untuk mencobanya karena akan berdampak atau tidak saya juga kurang tahu ke depannya tapi kalau untuk kap mobil ini karena dia ini kaleng jadi saya yakin ini kuat baik teman-teman ini setelah saya aplikasikan atau saya bersihkan seperempat bagian kap mesin mobil saya sudah terlihat putih kembali bersih nah namun masih belum maksimal ya ini sebelumnya ini setelah dibersihkan ini sebelum ini setelah ini sesudah tapi masih belum maksimal nah saya sengaja memberi batasan untuk dapat memberikan melihatkan menunjukkan kepada teman-teman hasil dari pembersihan menggunakan cairan fixal untuk membersihkan kerak-kerak yang menempel pada bagian dalam kap mesin mobil kita oke teman-teman sekian dulu saya mau menyelesaikan pengaplikasiannya dulu sekian video dari saya sampai ketemu di video saya berikutnya salam selamat menikmati